Saudara Aparatur Sipil Negara atau ASN, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Kabupaten Sinjai ditetapkan sebagai tersangka usai menendang sepeda motor seorang perempuan hingga terjatuh. Tersangka ditahan di Mapolres Sinjai. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Andi Aswadi langsung ditahan di Mapolres Sinjai. Polisi juga telah menyita kendaraan roda empat milik tersangka dan sepeda motor korban. Barang bukti diserahkan ke unit satuan lalu lintas Polres Sinjai. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 setengah tahun penjara. Telah menetapkan tersangka, di mana dalam perkara tersebut diterapkan Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 351 KUHP yang ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan.